Salam, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Wongkawate. Saya dari jurusan Sosyologi kelas A regular sore. Nah, disini saya sedikit menjelaskan apa yang menjadi bahan review kami dari buku ke-8, Teori Sosyologi Terapan, Teori atas informasi masyarakat, teori dari lembaga berbagai informasi. Informasi dianggap sebagai bahan ciri utama dunia di mana dahulu ekonomi dibangun di atas industri dan diperlakukan. Sekarang menjadi bagian dari ekonomi informasi global, luas media, memperluas profesi informasi dan pengimbangan internet meyakinkan banyak orang bahwa hidup dalam masyarakat, informasi adalah nasib kita semua. Mengatasi era informasi mengalir hubungan virtual dan perubahan-perubahan pasif tentang untuk satu dan semua. Dalam teori, dalam teori-teori dari lembaga informasi, Frank Webster mulai memahami ledakan informasi, mengambil pandangan skeptis pada apa yang dimaksudkan pemikiran ketika mereka merujuk pada lembaga informasi. Dan secara kritis, mereka memeriksa pendekatan, utama pas keperang, untuk mengembangkan informasi. Edisi keempat dari penelitian klasik memperkenalkan riset baru dan dengan perubahan sosial dan teknologi dari revolusi Twitter di Afrika Utara. Hingga krisis keuangan yang memperkenalkan resesi terburuk dalam seumur hidup dengan munculnya media sosial dan pembulasi dan meminjau kembali rakyat pada para pakar teori dalam sudut pandang perubahan ini. Tampaknya bagi kita bahwa kebanyakan orang bertanya pada diri mereka sendiri pada suatu waktu atau lainnya. Masyarakat adalah di mana kita hidup. Bagaimana kita memahami apa yang terjadi dengan kita. Bahwa sering membingungkan tugas karena melibatkan mencoba untuk mengidentifikasi kontak dari keadaan keadaan yang luar biasa kompleks dan berubah-ubah. Dalam hal ini pandangan menurut saya bahwa tugas ilmu sosial untuk mengidentifikasi dan menjelaskan fitur yang paling penting dari bagaimana kita hidup sekarang lebih baik kita melihat kemana tujuan kita sehingga kita bisa berada di berada di sini kemana kita akan pergi. Beberapa orang dengan kecepatan menyerah pada tugas dan tang jawab. Ketika kita menghadapi perbatas mengasingkan diri atau rasa kemalasan muncul maka keyakinan bahwa kita hanyalah melihat apa yang kita pilih. Untungnya kebanyakan orang tetap mencoba memahami apa yang terjadi di dunia dan dengan melakukan mencapai istilah-istilah seperti kapitalisme totalitas totalitarianisme dan demokrasi sebagai sebagian besar dari kita akan mendengar kata-kata seperti ini. Nah, akan tetapi ketika kita mencoba menjelaskan suatu peristiwa dan pengolakan untuk peristiwa sejarah penting atau bahkan untuk umum. Pergesaran sosial ekonomi dan politik kemungkinan besar kita akan mengalami perdebatan yang perdebatan yang tentang keputusan laben ketika diterapkan pada keadaan tertentu. Bahkan debat hanya istilah mungkin berarti misalnya meskipun dapat disepekati bahwa Rusia telah dipindah jauh dari komunisme sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 akan ada lebih sedikit kesepakatan bahwa transisi ini dapat digambarkan dengan akurat bergeseran ke masyarakat sepenuhnya kapitalis. Dan sementara bagian besar analisis melihat dengan jelas penyebaran pasar-pasar di China kelanjutan dari Partai Komunis di diktator di sana membuatnya sulit untuk menggambarkan China dengan istilah yang sama sebagai kita katakanlah sebagai melakukan dengan referensi kebarat Eropa transmilogi generasi perlu terus-menerus memenuhi cara kita harus terlepas dari pemurnian yang diperlukan sedikit dari kita akan merasa mampu menolak konsep-konsep ini atau memegang yang lain menyukai alasan yang yang tepat adalah bahwa besar dan kasar dan tunduk pada amademen dan kesalahpahaman konsep dan lain seperti mereka memberikan kita sarana untuk mengidentifikasi dan mulai memahami unsur-unsur penting dunia di mana kita hidup dan peningkatan pengaturan kehidupan sehari-hari untuk melemahnya masyarakat di SIPI adalah tujuan utama untuk mempertimbangkan dan mengkritik perbedaan penafsiran meskipun demikian di luar dan diantar perbedaan-perbedaan ada batas yang tidak boleh diabaikan pemisahan antara yang mendukung gagasan masyarakat informasi dan mereka yang menganggap informasi sebagai kelancungan hubungan yang telah ditetapkan terhadap satu sayap mungkin posisi mereka memberitakan jenis baru masyarakat yang telah muncul dari yang lama ditarik ke sisi adalah teori post-industrialisme Daniel Bell dan legion pas pas keperan misalnya Jen Badrilan poster tanda Paul Firilio spesialisasi yang fleksibel misalnya Mikael Peori dan Charlie Sabel dan lain sebagainya mengembangkan informasi di sisi lainnya adalah penulis yang menempatkan penekanan pada konstituitas yang akan memasukkan teoritis dalam lingkup publik tak satu pun tidak satu pun dari mereka yang belakangan menyangkan informasi itu adalah yang paling penting bagi dunia modern tetapi tidak seperti ia dahulu mereka berpendapat bahwa bentuk dan fungsinya lebih rendah daripada prinsip dan praktek yang sudah lama ada sewaktu mereka maju mulai melalui maju ketika kita ingin menghargai pendekatan berbeda untuk memahami tren informasi dan isu-isu saat ini bahwa perlu memperhatikan kita perlu memperhatikan bahwa definisi yang dibawa ke dalam perdebatan sangat mewantu untuk memeriksa di awal apa yang dimaksud dengan masyarakat informasi ketika mereka memunculkan istilah ini desakan dari mereka yang percaya kepada konsep ini dan pernyataan berterian bahwa ditain bahwa waktu kita ditandai oleh kebaruannya berteriak untuk analisis mungkin lebih mendesak daripada skenario yang menyatakan bahwa status kriteria kriteria apa yang pemogok pemogokkan seseorang dalam membaca literatur pada masyarakat informasi adalah bahwa begitu banyak penulis beroperasi dengan definisi yang belum digambangkan dari subjek spesialis budaya ini tidak perlu saling eksklusi meskipun para teoriris teoriris menekankan satu atau faktor lainnya dalam menyajikan skenario khusus definisi ini berbagai adalah keyakinan bahwa perubahan kuantitatif dalam informasi menjadi semacam sistem sosial yang secara kualitatif masyarakat dengan cara setiap alasan definisi dengan cara yang sama ada lebih banyak informasi saat ini oleh karena itu kita memilih masyarakat informasi seperti yang akan kita lihat ada kesulisan serius ini ekspos foto penelaran yang berpendapat penyebab dari kesimpulan atau ada lebih banyak informasi tentang membawa tentang masyarakat informasi teknologi 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 konsepsi teknologi pada serangkaian informasi yang muncul sejak akhir tahun 1970an teknologi baru adalah salah satu inokator yang paling terlihat di masa baru dan karenanya sering digunakan untuk menandai kedatangan sebuah lembaga informasi teknologi tertentu yang menyita perhatian para komentator telah berkvariasi seraya waktu berlalu ada yang ketinggalan zaman karena teknologi unggul misalnya kompak stilis sidi sedangkan teknologi belakangan menyingkapkan bahwa teknologi lain terlalu cepat dipuji-puji sebagai terobosan teknologi teknologi baru tertentu yang meluncurkan noreg futurisme maka penguasa atas proses dan teknologi generik digatilis digitiasi dan mikroelektronik dikatakan merevolusi hampir semua yang dapat kita gunakan dari cara kerja hingga penyimpanan dan pengambilan informasi memiliki keuntungan menjadi non-spesifik sehingga menyediakan masa depan dan dengan lebih banyak kelonggaran dalam prediksi tetapi konsepsi teknologi titik tumpu perubahan mas tetap demikian pembahasan materi saya sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih